Terima kasih telah menonton! 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 Masa Argus jadi tank? Argus tuh bagus tau damaging Enak pilih Mia nih Pengen kita bakar guys Aduh pusing lah Langsung ke land of dawn guys ya Gue gatau bakal jadi apa Pusing dah gue Bingung guys Oke kita sudah di land of dawn ya guys ya Jadi kita langsung ke top Menjauh lah Lo yang retrate Gue yang pick duluan woy Ngalah sikit Lapu-lapu tuh busuk Pake revitalize Aneh kali guys Apaan lapu-lapu Kayak gitu ya guys ya Aduh gak ada yang ngeteng kan Apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? Gue ngomong apa guys Salah gue guys Punya tim gini amat ya Sombong Udah sombong gak bertanggung jawab lagi Alah gue ngalah Gue ngalah aja guys Sumpah dah Benci kali gue liat kayak gini guys Musuhnya Mage Fisikal Kayaknya fisikal deh Ya Lanjutnya fisikal guys Nah itu kacau namanya guys Dia gak bisa ngarain ikannya ya guys ya Punya kawan gini amat lah Kesel gue guys Kalo dia mau mid Kenapa gak bilang dari tadi Gue yang di bottom guys Gue Is Mid laner sialan Mia Bangke buat dulu guys ya Guys Guys Sobasing Item gue gak jadi-jadi ya terus guys Gak jadi-jadi aja terus Gak jadi-jadi aja terus Gue Gue belum level 4 guys Level 4 Level 4 Level 4 Level 4 Ya guys ya Level 4 Harusnya dapet sih guys Harusnya dapet sih Gue Piccic AIs Gak mati creepnya Gua Is Gua bisa pukul itu Mienya Gua pukul orangnya Langsung ya guys ya Benci gua liat kayak gituan guys Sumpah Benci gua Benci sampe kesel parah kesel parah guys warx kita guys ya gue awalnya gak percaya kalau argus itu main warx itu bagus guys cuman who knows ya guys ya who knows gak ada yang tau guys apa yang akan terjadi itu gak ada yang tau guys takut dia guys lawan kita ya guys ya takut dia guys percaya lah takut itu guys kita harus cepet farming guys kenapa lawan argus yang satu ini kenapa harus lawan argus mia pasti kalah lawan dia guys nah gini lah guys ya cari kelemahan ya guys ya gue gak sih gak takut ya guys ya apa dia bikin item oke dia beda sama kita itemnya guys ya jadi gak usah takut kita tinggal kabur kita tinggal kabur dia udah ulti berarti kita bisa hit dia guys dia maju kita udah pasti menang sih dia takut guys dia cepet takut ice gue gak tau ada ini ice ini kalah gak jadi content gue percaya bahwa segala cara itu menghalalkan diri sendiri ya guys ya apapun itu selalu mengharapkan diri sendiri aja udah gak usah gak usah terlalu banyak ngarepin yang lain guys gak bakal bisa gitu nice aduh kesel gue kesel 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 sumpah udah males ngomong gue guys sumpah udah males sekali gue ngomong-ngomong guys hoki ya mereka nih oke wah reks kita udah jadi ya guys ya mereka udah jadi juga susah nih kalo udah jadi cepet lah jadi kita push lah guys ya langsung aja push males kali gue liat kayak gini yang terus guys 10 detik 10 detik 10 detik 10 detik gue sih gak tau ya guys ya bisa atau enggak gue gak tau lenslotnya execute ya guys ya udah jadi ya guys 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 ya enggak bisa enggak bisa enggak bisa Aduh pasti nggak bisa sih melawan kayak gitu guys panas gua guys panas nih panas panas-panasin sama manusia-manusia ini ya guys ya panas Hai musuhnya Selena juga musuhnya Harley gimana gua bisa menang guys nah kalau udah kayak gini tuh pasti susah menang guys nggak bakal menang bisa kalian tahu aja guys kita nggak tahu demiknya dia kayak mana ya guys ya terus gua nggak masuk ini nggak masuk nggak masuk ini guys dua lawan satu pasti menang guys gua gua pasti menang cuman kalau lihat lihat lapu-lapunya banci kali loh guys apa gila jauh kalau udah jauh-jauh mana mau gua ikut war guys karena tidak salahin gua Argus nggak mau bantu itu bodoh namanya guys ya seru-seru saja kita gua pasti anggap ini bodoh guys ah Mia Mia di rumput diajak lawan iya nggak tahu lah guys pusing gua guys pusing gua guys pusing udah pasti kalah kayak gini lo males bikin konten guys kalau kalah gua nggak bakal masukin konten juga jadi ya udah gitu っていう dung aja ya udah udah iya udah juga kan gini katya jadi ipad dungu 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 Udah gak bisa sih guys Gue dikepung tadi guys Argus tuh kelemahannya kayak gitu aja guys Kalo dia dikepung susah dia Gak ada teamfight gitu yang ngajak lawan gitu Gak bisa guys Panas gue guys panas Gak bisa ini Gak bisa gak bantu ini kayak gini guys Gila lapu sana Tuh mata dia gak bisa Liat kan guys ya Mata sampah itu loh Aduh Kan guys ya Gue gak ada lifesteal guys Nice 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 Vamos Penguar Kenapa nge-war ya Gue harus cepet jadi guys Gue harus cepet jadi Oke ketahuan Dia juga ketahuan Yang penting kita cepet jadi guys Gak mati kan Balik lah Aduh dia bisa lock 1 guys You see me Argus You see me You see me lah You see me Gak bisa Gak bisa Gak bisa Tau gak guys emosi rasanya itu seperti apa guys Nah seperti ini ya guys ya Punya tim kayak gini Kesel gue guys Sampai emosi parah sih gue guys Sampah Aduh panas gue guys Dia aja adu mekanik Kalian musuh-musuhku Kalau kalian melihat video ini Kalian lihat gue mukanya Kayak mana ya guys ya Ha 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 lucu Kita dapet kesempatan yang pas banget buat multi terus ya guys ya Itu aja Kalau kita gagal ulti Biasanya pasti udah kalah gitu guys Argus tuh cuman gitu aja Masuk war Ultinya pas Kebuka Pas-pas dia juga udah mau mati Itu pas banget Itu udah Timing yang paling Pas Argus main di timing sama main Ya mekanik lah guys ya Gitu guys Nah Build untuk Argus Itu baru guys Gue Gue kemarin-kemarin Gue tuh banyak lihat orang live streaming Pake hero Argus lah Terus gue pengen lihat Mereka tuh pake item apa sih sekarang gitu Gue awalnya gak percaya Argus itu pake War X bagus Bener-bener gak percaya guys Gue kayak liat Hah War X Masa cocok sih Aneh gitu Aneh guys Gue tetap pake item yang bawah nih sebenarnya Sebenarnya Pake Argus itu Terus Akhirnya gue mikir-mikir War X kayaknya bagus deh guys Gue coba Dan akhirnya segini nih guys Hasilnya guys Tanpa kalian duga War X itu bikin dia Tiba-tiba Semi-semi ngeteng guys Semi-semi ngeteng guys Dia gak selembek Tanpa War X Kalian lihat musuhnya aja guys Dia gak Musuhnya gak bisa guys Musuhnya gak ada War X Kayaknya nih nih kalian lihat Gue kasih tunjukin nih guys ya Musuhnya gak ada War X tau gue tadi Oh ada-ada Tapi kayaknya bukan item awal guys Dia mau ngikut item kita Kayaknya Soalnya tadi Awal-awal itu Gue gak ada liat Dia sama sekali itemnya Ke arah War X Dia kalau gak salah bikin kayak Scarlet Phantom Yang ini guys Phantom Scarlet Nih yang ungu ini guys Scarlet Phantom Nah Dia bikin kayak gitu Makanya gue liat Oh Kita beda item Jadi kita bisa tanding lah sedikitnya Selain mekanik gitu guys Dan akhirnya Ini hasilnya guys Sakit Bukan main sih guys Kayak Itu semua Hancur guys Hancur Kacau semuanya Mereka tuh langsung Bingung gimana Karena Oke Gue jelasin itemnya Pertama itu Water Wolf Gak disarankan Pake attack speed guys Pake Defense aja Mau itu Physical defense Atau magical defense Bebas Liat kondisi Nah habis itu Kita awal langsung War X Semua hero-hero XP Gold land itu Kalau gold landnya Bukan marksman Boleh Pake War X di awal Lebih bagus guys Kayak Export Saber Itu semua Masukin aja War X Udah pasti menang guys Udah pasti Bukan menang gimana ya Maksudnya Udah pasti keras Gitu ya guys ya Habis itu gue bikin ini guys Corrosion side Gak semua Argus Pake item ini guys Jarang Jarang banget Oke Kenapa Karena dulu efeknya beda sama sekarang Dulu tuh efeknya 50% Bikin mereka jadi slow Nah kali ini 100% bikin musuh slow guys Kalau udah 100% Wajib pake dong Gak mungkin gak Yang mau buy one sama kita Pasti gak bisa kabur guys Gara-gara ada Corrosion side Nah itu Habis itu Kalian bikin Berseker Fury Nah Berseker Fury Untuk bikin damage kalian sakit Gitu ya Gak usah butuh Gak usah pake Barang defense Kayak Brute force Itu gak usah Gak perlu guys Pake ini aja udah oke Ya Karena dia otomatis 2 nyawa Walaupun dia tipis Gitu guys Habis Berseker Fury Baru Demon Hunter Sword Kenapa gak di awal Demon Hunter Sword Gak cocok untuk fighter kayak gini Pake Demon Hunter Sword di awal Karena dia bukan burst damage guys Dia hitting-hitting biasa gitu Nah jadi karena hitting-hitting biasa Lebih bagus di akhir Karena Demon Hunter Sword lumayan Efeknya Terasa kalau musuhnya tebel-tebel Yang mana tebel-tebel Itu biasa di light game Kayak gitu ya guys ya Nah abis itu baru immortal Aneh ya Argus pake immortal Ultinya udah immortal Gua kasih tau guys Gak tau kenapa Gua selalu punya feeling Lebih bagus 3 3 kali dia hidup mati gitu 2 kali sorry 2 kali hidup mati Jadi kita kalau udah ada immortal Tadi itu ya Tadi ada tuh Satu sisi Udah ada immortal Dia bunuh kita Immortal kita udah pecah Kita masih ada ulti guys Jadi pas immortal pecah Kita hidup kembali Langsung ulti guys Jadi lama guys Bunuh kita tuh lama guys Padahal kita lembek Makanya gua percaya banget Pake immortal Nah Mungkin temen-temen tanya Kalau misalkan immortal kita pecah Kita pake item apa Kan lama Nunggu 210 detik 210 detik kan berarti Sekitar Mau 4 menit ya 3 menit setengah gitu Nah item yang gua saranin Pasti ini guys Pistol Atau Kalian mau ngeprank lagi Winter Truncheon Pecahin Apa Buang Immortal Masukin Winter Truncheon Winter Truncheon kepake Buang Masukin Malefic Roar Oke itu aja guys ya Karena Sakit guys Percayalah Mainin aja ke damage Habis itu dia udah bisa carry guys Kayak tadi gua tuh Gak tau ya guys Kayak gua kerasukan siapa Kerasukan Argusnya paling Tiba-tiba gua main kayak gini guys ya Lumayan ya guys ya Lumayan hoki lah Habis itu emblem Assassin guys Mungkin dibanding mereka Mereka yang pake Fighter Festival of Blood lah Atau apa Enggak Gua pake Assassin lebih bagus guys Assassin penetrasinya tinggi Jadi Pake aja Karena Mantep guys Damagenya sakit Dia juga nyawanya 2 kali lipat Gitu ya guys ya Oke mungkin ini dulu guys Untuk Argus kali ini Gua udah mikir tadi Kalo kalah Gak bakal jadiin konten Tapi ternyata bisa comeback ya guys ya Syukur banget Hoki-hoki banget ya guys ya Kita diremehkan Ternyata kita bisa comeback-kan Ya guys ya Oke Thank you for watching guys Jangan lupa di like Jangan lupa di subscribe Ini bener-bener konten yang Bener-bener worth it ya guys ya Gua bangga juga sih Sebenernya sekarang Oke jangan lupa di like Jangan lupa di komen Mungkin ini bisa jadi gambaran Argus untuk Orang-orang di luar sana Gua rasa Argus bisa dipake di ranket Kalian bisa coba aja guys Mau jadi jungler Mau jadi offlaner Xp laner Xp laner Xp lan, god lan Itu kayaknya aman-aman semua guys Yang penting jangan jadi mid laner Atau gak jadi tank Kayaknya kurang cocok Gitu ya guys ya Oke Jangan lupa juga di share Mungkin temen-temen di luar sana Butuh tips ini Argus ini guys ya Gua kayaknya merasa Ini tips yang paling cocok Buat Argus deh Oke Terus jangan lupa juga di subscribe Kita kembangin channel ini sama-sama Gua mungkin bisa kembangin Banyak hero-hero Yang dulunya ternyata Gak fungsional Sekarang bisa jadi fungsional Seperti Argus ini Mudah-mudahan Ini bener-bener terjadi ya guys ya Dan Bagi temen-temen yang mau donate Gua ada akun sosial Linknya ada di description Feel free to donate Oke Thank you guys for watching See you on the next video Bye-bye